Selamat malam Bapak dan Ibu Sedama yang saya hormati. Sebelumnya, marilah kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo Tasa Bhagavato Arhato Sama Sambudasa. Namo Tasa Bhagavato Arhato Sama Sambudasa. Namo Tasa Bhagavato Arhato Sama Sambudasa. Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh untuk bisa berbagi dengan pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Ini berangkat dari beberapa waktu yang lalu ketika saya diminta untuk membantu sebuah UKM di Atma Jaya, UKM Taekwondo untuk mengisi kegiatan tahunan mereka. Namanya Leadership Course atau LC. Saya pernah mengikutinya beberapa tahun yang lalu menjadi peserta dan luar biasa ya banyak sekali alumni-alumni Taekwondo dari Atma Jaya itu hadir. Walaupun mereka sudah bekerja di berbagai tempat, mereka masih mau datang. Jadi mungkin untuk belajar atau untuk reunian, untuk ketemu para pelatih gurunya dan ketemu junior-juniornya. Itu beberapa tahun yang lalu. Ya pesertanya bisa sampai 60-80 orang, ramai sekali. Tapi setelah masa pandemi, kegiatan-kegiatan UKM semuanya ditutup. Sehingga masih berimbas sekarang ya. Jadi pesertanya itu hanya sedikit sekali. Tetapi mereka masih hidup gitu ya. Artinya tidak mati sama sekali, masih hidup. Masih ada orang-orang yang suka kegiatan itu. Kemudian berkumpul bersama, berlatih bersama, berorganisasi dan berkegiatan. Nah kebetulan saya punya teman di sana sehingga, oh ini guru nih. Ini guru, siapa tahu bisa ngajarin juga gitu ya. Padahal saya pikir saya lebih banyak berinteraksi, berbagi gitu ya. Bukan mengajarkan kepada mereka. Kemudian saya tanyakan, tujuannya LC ini untuk apa sih gitu ya. Selain kalian belajar leadership, kepemimpinan. Tujuannya itu untuk anggotamu itu nanti jadi apa gitu loh setelah keluar dari LC tersebut. Kemudian ada jawaban, karena ini sekarang anggota-anggotanya kurang kedisiplinan gitu ya. Karena mereka sedang bangkit, sedang berusaha bangkit. Mungkin anggotanya ya bekas pandemi survivors, orang-orang yang selamat seperti kita dari pandemi. Cuma sisa kegiatan mereka banyak di rumah itu sangat membekas. Jadi rata-rata anggotanya singkatnya malas latihan gitu. Jadi cuma terdaftar, eh kalau ditanya latihan gak ada. Tapi kalau kegiatan, karena mahasiswa sekarang itu pakai poin-poin. Seperti orang kerja. Kalau lulus itu harus ada poin sekian. Salah satunya adalah keorganisasian. Tetapi latihan enggak, kalau ada kegiatan datang, kegiatan bersama untuk nambah poin. Ya itu akhirnya jadi penyakit yang ingin diobati dari organisasi tersebut. Tujuannya adalah salah satunya kedisiplinan. Kemudian karena waktunya cukup panjang, saya pikir-pikir gimana ya. Ini mau memberikan topik apa. Akhirnya saya terpikir untuk mencoba, saya tanya kepada mereka. Kalian itu pernah dengar enggak sih yang namanya, pernah belajar enggak sih yang namanya Seven Habits gitu kan ya. Mungkin kalau usia-usia kita yang dulu kuliah sekitar 90-an ya. 80-an, akhir 90-an. Mungkin awal-awal 2000 itu masih kerap mendengar yang namanya Seven Habits. Kalau zaman saya juga waktu itu, kalau mengikuti leadership, leadership atau kegiatan apapun yang hubungannya dengan training seperti itu, mesti ada satu topik isinya Seven Habits. Jadi kalau angkatan saya gitu ya, mungkin di atasnya juga, mendengar Seven Habits itu sudah biasa. Kita mendengar lagi, berulang-berulang, tapi tetap ada sesuatu yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Loh, tetapi begitu saya tanyakan, waduh jangan-jangan ini mereka sudah pernah mendengar gitu ya, tapi saya coba saja. Loh, jawabannya belum pernah mendengar. Belum pernah mendengar. Mungkin mereka mahasiswa-mahasiswa baru. Tapi ternyata di situ ada juga mahasiswa yang sudah lulus, belum pernah mendengar. Bukan mahasiswa lagi. Jadi pernah lulus, sudah lulus, jadi alumni di situ datang hadir sebagai pembina gitu ya. Begitu saya tanyakan, belum juga mendengar. Di kampus apa tidak diberikan gitu ya. Akhirnya, ya sudah. Saya belajar lagi, karena sudah lama juga tidak mendengar atau membaca tentang materi ini. Saya coba belajar lagi, kemudian inilah yang akan saya sampaikan kepada teman-teman di sana. Menarik sekali, karena ketika saya belajar kembali, kemudian saya coba hubung-hubungkan dengan ajaran yang paling dekat dengan kita, ajaran Sang Buddha. Ternyata sangat relevan. Dan sampai sekarang, Seven Habits itu dirumuskan pada tahun 1989 kalau tidak salah. Setelah itu booming, bersinar sekali, kemudian akhirnya yang namanya waktu itu mampu memudarkan apapun yang dulu pernah bersinar. Sekarang mungkin tidak lagi seperti dulu ya, tapi saya rasa kalau kita membaca bukunya, manfaat-manfaatnya tetap akan bisa kita petik. Jadi, pada waktu itu ada seseorang bernama Stephen Covey, saya yakin sebagian besar sudah mendengar, Stephen Covey ini seorang penulis, seorang ahli motivator, dia menulis, kemudian dia juga seorang yang dia suka berpikir, kemudian melakukan penelitian-penelitian, kemudian dia merumuskan yang namanya seven habits, tujuh kebiasaan. Seven habits ini kalau dilakukan menjadi kebiasaan, itu akan membuat seseorang menjadi sangat efektif. Efektif ini apa yang dimaksud dengan efektif? Mungkin efektif paling mudah adalah kesuksesan gitu ya. Sukses di mana? Sukses di bidang pendidikan, sukses di bidang pekerjaan, sukses di bidang rumah tangga, dan mungkin sukses secara umum dalam kehidupannya. Jadi diharapkan dengan melakukan latihan-latihan tersebut, orang itu bisa menjadi lebih sukses di dalam hidupnya. Tujuh kebiasaan tersebut, yang pertama kita, saya hanya mengingatkan saja bahwa ada tujuh kebiasaan ini yang dituliskan oleh Stephen Covey, yang pertama jadilah proaktif, yang kedua mulailah dengan tujuan akhir, kemudian yang ketiga, utamakan hal-hal yang penting, ini prioritas hubungannya. Yang keempat, berpikir win-win. Yang kelima, mencoba memahami terlebih dahulu, kemudian baru kita dipahami. Jadi kita mencoba memahami orang lain dulu, baru kita dipahami. Kemudian sinergi, dan yang terakhir, mengasah gergaji. Saya akan membahas, singkat saja, satu kebiasaan ini di satu pertemuan. Jadi masih ada enam pertemuan ke depan, yang saya akan membahas satu persatu. Semoga saya masih hidup. Yang pertama adalah jadilah proaktif. Apa itu proaktif? Dikatakan bahwa habit pertama ini, itu merupakan kebiasaan atas tanggung jawab diri, personal responsibility. Jadi ini hubungannya dengan tanggung jawab personal. Orang yang proaktif adalah orang yang berinisiatif, bergerak, jika ada ketidakberesan. Paling sederhana adalah, misalnya, kita sedang berjalan di taman, taman itu bersih, tapi tiba-tiba, mata kita terganggu oleh, satu buah, entah apa ya, kulit pisang misalnya. Wah, ini tempat ini bersih, tertata, ini ada kulit pisang di situ. Kemudian, ada seseorang yang berinisiatif, mengambil kulit pisang itu, kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah. Tidak ada orang yang menyuruh orang tersebut. Orang tersebut juga tidak dibayar, tapi tiba-tiba kok ada kesadaran, untuk mengambil benda tersebut. Tangannya jadi kotor, tantangannya jadi kotor, tetapi hasilnya adalah, keteraturan, adanya keberesan, akhirnya ada keberesan, karena ada orang tersebut lewat. Mungkin orang-orang yang lain, melihat, ini bukan urusan saya, ini bukan tanggung jawab saya, ada tukang sampah di sini. Tapi orang ini berbeda. Nah, kalau kita mencoba menganalisis orang tersebut, orang tersebut jelas, kelihatannya dia punya yang namanya, dia memberikan beban tanggung jawab pada dirinya untuk melakukan hal tersebut. Jadi orang ini punya kesadaran yang jelas ya, punya kesadaran, kemudian punya keinginan untuk, apa ya, punya kebiasaan yang jelas, punya kebiasaan sebuah perbuatan, di mana ini biasa dilakukan, biasa dilakukan olehnya, sehingga dengan mudahnya, tanpa beban, tanpa perintah, bisa dilakukan dengan baik. Ini sederhana sekali sebenarnya contohnya. Jadi orang ini memilih tindakannya. Orang ini punya pilihan, apakah mengabaikan atau melakukannya. Nah, jadi kegiatan ini menjadi sebuah tanggung jawab yang dikerjakan olehnya dengan penuh kesadaran. Menurut saya ini sangat menarik, padahal kegiatannya sangat sederhana sekali. Apakah kita bisa menjadi orang yang benar-benar proaktif? Itu hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya, tergantung dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, hal ini tentu saja, tidak terjadi secara otomatis. Dan saya rasa orang-orang yang demikian, sudah melakukan ini berkali-kali. Sudah melakukan ini berkali-kali. Sehingga tanpa disadari, itu adalah latihan-latihannya. Nah, kita sendiri apakah bisa melatih diri untuk bisa melihat ketidakberesan. Saya rasa bukan hal yang mudah, kecuali kalau kita memang berusaha untuk melatihnya. Kemudian, yang menariknya, apa sih kaitannya dengan ajaran Sang Buddha? Jadi, satu topik ini yaitu proaktif bagaimana keterkaitannya dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. kebiasaan ini tentu saja merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan keterkaitannya sangat jelas, bahwa keterkaitan dari ajaran Sang Buddha tentu saja hukum karma. Kalau kita lakukan perbuatan ini, misalnya seperti contoh tadi, mengambil sampah, tanpa kita sadari, kita melakukan sebuah perbuatan yang baik tentu saja ya. Mungkin mengabaikan itu, saya tidak tahu apakah mengabaikan itu menjadi sebuah perbuatan buruk, tetapi, mengabaikan ini, itu akan menjadi kebiasaan. Mengabaikan ini juga datang dari kebiasaan kita. Seandainya itu memang benar, mengabaikan adalah perbuatan buruk, wah kita agak serem juga ya kehidupan kita. Jadi ada kesempatan yang kita tidak ambil, kita abaikan, dan kalau misalnya itu jadi perbuatan buruk, bukan sebuah perbuatan yang netral, tapi itu jadi perbuatan buruk, itu jadi catatan kita. Dan itu akan bertumpuk terus, karena itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi itu catatannya, kalau kita pakai turus ya namanya ya, turus satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita sudah terbiasa, melakukan tindakan-tindakan sederhana tadi, itu juga akan menjadi hitungan turus kita ya, satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Dan menjadi tabungan kita. Makanya agak sulit ya, agak sulit kalau kita memang, hidup kita ini tidak berusaha untuk mewaspadai ya, mengembangkan kesadaran, sulit sekali. Jadi saya pikir obatnya adalah, obat dari, bukan obat ya, apa ya, menu, menu-nya adalah, menu dalam kehidupan kita adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi Sang Buddha ini sebenarnya sudah memberikan kita menu, menu makan, menu makan yang, menu sehat, menu makan yang sehat yang ditawarkan oleh Sang Buddha, yaitu, beliau mengajarkan kita untuk melakukan, melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, menghindari pengabayan, sehingga, kita itu, selalu, selalu berada di dalam lingkaran yang baik, lingkaran-lingkaran, tindakan-tindakan yang baik. tetapi, bodohnya kita, kita itu tidak selalu, bisa menikmati menu tersebut. Kadang-kadang kita malah, malah memilih, kudapan-kudapan micin gitu ya, di lidah enak, tapi, ternyata, buat tubuh kita ini tidak ada manfaatnya. makanya, saran, saran yang, bisa kita, hal-hal yang bisa kita petik adalah, ya kita nikmati saja ya, menu-menu yang, ditawarkan oleh Sang Buddha, ini pasti baik ya, ini pasti baik. Nah, dalam kehidupan, sebagai contoh, dalam kehidupan-kehidupan Sang Buddha sendiri, ada hal-hal dimana, itu bukan tanggung jawab, Sang Buddha ya, sebagai bodhisattva, bukan tanggung jawab beliau, tapi, Sang Buddha itu selalu merasa tertantang untuk, memberikan, kalau lomba-lomba, jelas gak mau kalah gitu ya, dalam lomba-lomba itu gak mau kalah, lomba-lomba kebaikan. Dari beberapa kasus, dari beberapa kasus, yang disampaikan oleh Sang Buddha, beberapa cerita, misalnya, kasus, kelinci, ketika ada beberapa hewan yang, ingin berbuat kebaikan, ada yang membawakan, makanan, ada yang membawakan ini, membawakan itu, tetapi ketika bodhisattva, sebagai kelinci, dia langsung, memasak dirinya sendiri ya, masuk dalam api, jadi memberikan, dagingnya kepada, daging tubuhnya kepada, seorang, pendeta, yang ada di hutan, dan, pendeta tersebut, merupakan, penguji ya, Dewa Saka, sehingga, akhirnya pengorbanan, si kelinci tersebut, dicatatkan, ya di alam, yang kita lihat, yang kita bisa lihat, setiap malam ya, ada di bulan sana, jadi, kabarnya begitu, di bulan, ada, kalau kita perhatikan, di situ ada gambar kelinci, ceritanya dari situ, dari pengorbanan sang kelinci, terus ada lagi, cerita yang lain, misalnya, ketika, para pelaut, mereka terkena badai, terkena badai, akhirnya mereka, ditolong oleh, seekor raksaksa, kura-kura raksaksa, dibawa ke pantai, kemudian, tiba-tiba, mereka kelaparan, nah, si kura-kura ini, tidak berhenti di situ, hanya membawa, para nelayan tersebut, ke pinggir pantai, para pedagang tersebut, ke pinggir pantai, tetapi juga menawarkan dirinya, ya, mungkin kita tidak akan sampai, demikian ya, kadang-kadang, kita mau mengorbankan darah saja, berpikir seribu kali gitu ya, tensinya rendah lah, dan lain sebagainya, nah, ini, tubuhnya sendiri dijadikan, sebagai, bahan makanan, bagi para pedagang tersebut, ya, jadi, kualitas-kualitas, kualitas-kualitas kebiasaan, kualitas-kualitas, perbuatannya, sangat luar biasa besar, ya, berbeda dengan kita, kadang-kadang, kita melihat sampah saja, aduh, biarinlah, itu ada tukang sampahnya, bukan urusan kita, gitu ya, tetapi, kalau kita mulai, membiasakan hal-hal yang, kecil, seperti, seperti, memungut sampah, sangat mungkin, suatu ketika, dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi benar-benar, satu kali, dalam kehidupan, menjadi benar-benar, seperti, seorang bodhisattva, pengorbanannya, kualitasnya sangat besar, ya, jadi, demikian, yang bisa saya sampaikan, dari pengalaman-pengalaman saya, semoga, apa yang saya bagi ini, secara singkat, bisa, memberikan, tularan, inspirasi, kepada, teman-teman semua, untuk, bisa, terus, berada di dalam, lingkaran kebaikan, kita berbuat baik, yang banyak, memberikan kebiasaan-kebiasaan, yang baik, menjadikan diri kita proaktif, dan, disitulah, saya rasa, kehidupan kita bisa, kita bisa sukses dalam kehidupan kita, saya masih punya hutang, enam topik lagi, di depan, yang, akan saya sampaikan, entah kapan, terima kasih, terima kasih semuanya, selamat malam, selamat budaya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.